Pemerintah Republik Indonesia memperkokoh hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 18 April. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, membahas penguatan kerjasama sejumlah bidang, serta isu dunia dan geopolitik. Kedua negara memiliki kesamaan pandangan akan pentingnya hukum internasional dalam menjaga stabilitas perdabayaan global dan hanya dapat terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Termasuk konflik di Timur Tengah, Indonesia dan Tiongkok juga sepakat mengenai pentingnya menahan diri dan melakukan deeskalasi, serta Retno menyampaikan stabilitas Timur Tengah tidak bisa terwujud tanpa penyelesaian isu Palestina. Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya kunah mencegah terjadinya eskalasi. Kita juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya genjatan senjata di Gaza dan penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two-state solution. Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Terima kasih. Terima kasih. Penguatan kerjasama di sejumlah bidang turut dibahas, seperti investasi dengan fokus hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan. Terkait ekonomi, pembahasan detail dibahas dalam pertemuan High Level Dialog Cooperation Mechanism atau HDCM di Labuan Bajo mendatang, dengan pihak Indonesia dipimpin Menko Marves dan Menlu, sementara pihak Tiongkok dipimpin Menlu Wang Yi. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Angga, Kantor Berita Antara, Muwartaka.